Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran BKS Teman teman bapak ibu semua gimana kabarnya hari ini Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya Diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya Dan diberikan rezeki halal berkah serta melimpah Amin Amin Oke teman teman Di video kali ini saya akan sharing kepada teman teman semua Gimana caranya semai cutting batang anggur teman teman Jadi semai batang anggur ini tujuannya untuk menumbuhkan akar teman teman Atau minimal menumbuhkan kalus Jadi kalus itu seperti bentolan-bentolan putih ya calon akar Gimana harapannya jika cutting atau batang anggur yang telah berkalus itu Nanti akan cepat tumbuhnya Begitu dijadikan bibit on root maupun untuk rootstock atau batang bawah bibit ya Namun sebelumnya bagi teman teman yang merasa baru bergabung di channel ini Jika teman teman merasa suka dengan konten seperti ini Konten tentang Tanaman anggur Tips dan trik cara menanam anggur Silahkan teman teman like video ini Comment dan subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman teman Agar nanti teman teman bisa tahu jika channel ini mengupload video terbarunya Oke teman teman Apa sih alat dan bahannya Untuk kita semai cutting batang anggur ya Nah yang pertama tentu aja Batang anggur teman teman ya Atau cuttingnya Nah ini cara membuat cutting anggur seperti ini teman teman Jadi bagian bawahnya itu usahakan yang ada dekat mataan Dekat mata tunas teman teman ya Seperti ini Ini kan mata tunas Ini kita potong sini Ini sebagai bawah Bisa juga teman teman untuk sebagai penanda bawah itu biasanya Kita runcingkan teman teman seperti ini Ini kan mata Jadi ini bagian bawah Jadi kalau yang bagian bawah itu usahakan yang dekat mata tunas teman teman Jadi seperti ini Jadi untuk menandakan bawah itu bawah Biasanya saya potong miring teman teman seperti ini Atau kalau memang teman teman sudah paham mana atas mana bawah Teman teman gak usah ditandain Jadi ini yang supaya sebagai penanda aja nih Kalau garis miring Dan juga potong miring ini juga berfungsi untuk menambah akar juga teman teman Semakin lebar irisan Ya itu akan semakin banyak akar yang tumbuh nantinya gitu Ya jadi seperti ini contohnya Ini kan kalau kita iris Iris lurus seperti ini ya Oke seperti ini Sedikit akar sekeliling ini aja Tapi kalau kita garis miring artinya kita lebih panjang lagi dia Sini kesini kesini kelilingnya ini Lebih lebar lebih luas lagi Calon akarnya disini kekeliling nanti gitu Dan yang terpenting adalah itu untuk menandakan bawahnya teman teman Jadi yang pertama bahan yang harus dihasilkan Yaitu cutting anggurnya itu sendiri Nah cutting anggur ini bisa dari anggur lokal yang bisa kita sebut ya Atau anggur untuk rootstock Ya atau bisa juga cutting import itu untuk kita jadikan bibit on root teman teman Ya tanpa proses grafting itu bisa juga kita lakukan semai cutting seperti ini Oke bahan yang kedua Yaitu kokopit teman teman Ya kokopit ini sebagai media semainya Nah ada juga alternatif lain yaitu menggunakan serbuk gergaji teman teman Tapi serbuk gergajinya sudah diayak ya Jadi kita ambil serbuk gergajinya yang halus Dan itu pun harus dipermentasi Nah jika teman teman ingin tahu dan ingin melihat Gimana proses pembuatan media semai cutting Saya sudah buatkan videonya di channel ini Silahkan teman teman scroll aja Cara membuat media semai cutting dari serbuk gergaji teman teman Ya itu bisa Jadi ada opsinya Pertama itu dari serbuk gergaji juga bisa Dan ini pakai kokopit Nah kalau kokopit ini kita biasa mudah didapat teman teman Jadi setiap toko pertanian pasti ada nih Yang namanya kokopit atau toko tanaman Ini murah banget Harganya satu karung itu di daerah saya 18 ribu Jadi yang kedua bahannya adalah kokopit Oke sebelum digunakan pastikan teman teman Untuk antisipasinya ya Mana tahu ini kokopitnya masih baru sekarang Jadi cataninnya masih banyak Jadi alangkah baiknya teman teman Rendam dulu dengan cairan fungis tidak teman teman Terus setelah direndam Teman teman bisa jemur kokopit ini Dan setelah kering langsung kita Semprot kembali teman teman dengan air seperti ini Jadi kondisinya itu Dia lembab aja teman teman Jadi cukup lembab Dia terasa adem gitu seperti ada air Tapi ketika diremas itu Tidak menggumpal ya Oke yang kedua ya itu kokopit Yang ketiga Kita juga harus siapkan Wadah penyimpanannya teman 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 juga bisa siapkan kardus Atau plastik besar ya Atau juga bisa menggunakan terpal Dan lain lain sebagainya Pokoknya wadah yang rapat ya Disini saya menggunakan Kotak strokom seperti ini Atau tropol Ini ada tutupnya Jadi proses penyimpanan ini harus rapat teman teman Terus juga disini saya siapkan Lakban dan juga alat tulisnya Ini untuk Memberikan tanggal ya Supaya kita nanti bisa Tahu kapan Semayan ini Bisa dipanen Oke teman teman langsung aja kita Lakukan prosesnya Yang pertama kita masukkan dulu Serbu kerganinya Kurang lebih setinggi Tiga senti Teman teman Oke setelah kita Masukkan kokopitnya setinggi Tiga senti Teman teman bisa letakkan Cutting batang angkur Seperti ini teman teman Kemudian T Dengan Matter Selamat menikmati Bersi Kini Seperti Kemudian Kemudian glance Kini Kini Chia Dengan Kini Meng Nylon setelah seperti ini kita uruk kembali teman-teman kita timbun lagi dengan kokopit selamat menikmati selalu kita letakkan lagi cutting anggurnya selamat menikmati 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 selamat menikmati